Intro Laporan Jaksa Yulianto ke Baris Krim Mabut Polri terkait pesan pendek yang ia terima dari Ketua Umum Partai Perlindo Hari Tanu Sudibyo menuai banyak sorotan, terutama dari kalangan pakar dan akademisi Mereka melihat kasus ini terkesan janggal Kisi pesan pendek tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai ancaman Saya justru membacanya positif dan inspiring harusnya Dan makanya, tapi ya itu tadi Sebuah SMS itu memang sangat dipengaruhi oleh tautan emosi si penerima dan si pengirim saat itu Tapi kalau selagi-lagi kalau kita baca ya tidak ada ancaman yang justru itu lebih positif ke Indonesia Mencuatnya kasus ini disinyalir terkait dengan persoalan politik Pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan HT sebagai tersangka sebelum keterangan resmi polisi menunjukkan intervensinya terhadap institusi tersebut Jaksa Agung lebih baik bekerja pada kasus-kasus yang lain yang lebih besar, yang lebih memiliki dampak luas dan itu sudah bertahun-tahun mungkin kasusnya mengendap yang itu kemudian belum ada kejelasan Reaksi keras pun muncul dari kubuh HT Selain melaporkan kembali Jaksa Agung terkait pernyataannya pengaduan juga dilakukan ke Komisi 3 DPR RI Jadi kita juga akan memintakan permohonan untuk audiensi untuk membahas masalah tersebut secara khusus Harapannya kita sebagai warga negara yang baik bisa mendapatkan perlindungan hukum secara benar, secara tepat tidak dicampur adukan antara hukum dengan politik dan hukum adalah hukum hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh Senin 12 Juni lalu, HT dipanggil pihak kepolisian menyusul laporan Jaksa Yulianto awal tahun lalu Kasus ini menjadi buntut dari kasus panjang restitusi pajak yang sudah lama bergulir Kasus ini muncul setelah HT memutuskan untuk terjun ke dunia politik Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan Nggak buburit sambil menikmati surunya dunia virtual lewat wahana 9 dimensi di Bekantai Jakarta Tentas malam